Intro Oke, balik lagi di channel gue, Muhammad Michael Einstein Jadi, di video kali ini, kita bakal bahas motor gue ya Sebenernya, gak ngebahas juga sih, kayak memperbandingkan motor gue sama motor, apa sih namanya Motor gue ini kan Jupiter MX, nah Jupiter MX ini punya 2 tipe, yaitu stun, yang kopling sama yang non-kopling Jadi, kita bakal kasih tau perbedaannya, nah, gue lagi ada di rumah, jadi iseng-iseng aja sih, gabut gitu ya Kita nge-vlog aja gitu Oh iya, jangan lupa subscribe channel gue, biar gue rajin buat video bosku Jadi, kita langsung aja, langsung putar ke motornya ya Oke, ini, di depan sini udah ada motor gue Nah, ini motor gue, ini adalah Jupiter MX, tahun 2014 akhir Ini yang non-kopling ya Nah, ini yang non-kopling nih, jadi, kita bakal bahas perbedaan yang kopling sama non-kopling Sebenernya, simpel aja sih, videonya bakal gak terlalu panjang, jadi gue bakal ceritain dulu nih Tentang motor ini, motor ini tuh awalnya warnanya hitam Nih, warnanya hitam, cuman gue udah repaint jadi warna biru Ini velgnya juga, tadinya mah warnanya hitam ya, OM gitu, cuman gue ganti jadi RCB Nah, jadi kita langsung aja Langsung kita bahas Jadi, yang pertama yang paling mencolok dari perbedaan antara Jupiter MX yang kopling dan non-kopling Yaitu ya, koplingnya Nah, disini gak ada koplingnya nih Kalo yang kopling, ya ada koplingnya Nih, cuman yang ini pake batok yang ada koplingnya, jadi bolong nih Nih, bolong nih, ini batok kopling Sedangkan motor gue non-kopling nih Jadi, itu ya perbedaan yang satu ini Udah itu yang kedua Ini, nih Nih, yang kedua itu bagian Eh, kucing awas kamu Yang kedua ini bagian Wih, naik-naik kamu ya Udah, diam situ aja Nah, yang kedua itu bagian transmisinya beda Nah, kalo yang motor gue ini Transmisinya itu 4 percepatan Udah itu 4 percepatan Bentar Ini kucing gue naik-naik Nah, ini percepat 4 percepatan Kalo yang kopling itu adalah 5 percepatan Udah itu Rektor belakang Kalo yang kopling itu Belakang udah disc brake Tapi kalo yang gue masih tromol Itu rem tromol Ini remnya pake sling gitu tuh Sling Nah, ini nih yang bikin ribet Kalo pengen pasang underbond Soalnya yang ribet tuh ini Nah, itu perbedaannya Udah itu Apa lagi sih? Kalo yang dari standaran itu Ya itu aja sih Paling cuman perbedaannya Cuman 3 perbedaan sih Ini Gak ada kopling Transmisinya 4 percepatan Kalo yang non-kopling Kalo yang kopling 5 percepatan Udah itu Ini Ini remnya Kalo yang ini Tromol Kalo yang Kalo yang Kopling itu Disc brake Udah itu Mesinnya beda Ini mesin Kayak Jupiter MX yang old Kalo yang Jupiter MX new Itu yang kopling Itu mesinnya beda Pokoknya beda Beda mesin Nanti mungkin Kita bakal liatin Perbedaan bentuk mesinnya Soalnya Kalo ini yang pake Mesin Jupiter MX old Kalo yang kopling Itu udah pake Generasi yang baru Nah, udah itu Ini kenapa Gue kasih kayak gini nih Karena ini kucing nih Gue udah 5 kali sama ini Ganti jok nih Gara-gara Dibolongin Sama kucing-kucing ini Nah, jadi Perbedaannya itu aja sih Sama kalo ini nih Ini kalo ada Kalian liat Ini Si speedometer ini 1, 2, 3, 4 doang Kalo yang Kopling itu Satunya disini Udah itu Netral 2, 3, 4, 5 Sampai 5 Tapi kalo misalkan Yang lain sih Instrumen sama aja Ini sampe 180 kecepatannya Udah itu Apalah ya Udah sih Itu perbedaannya gitu doang sih Simple Gak terlalu banyak Kalo motor Cuma Oh ya Sama Yang gak bedain ini Ininya Apa sih namanya Swing armnya Lebih panjang Yang Ini Dibanding yang Disbrake Eh sih Yang kopling Kalo yang non-kopling ini Swing armnya lah Lebih panjang Udah itu Apalagi ya Itu aja sih Perbedaannya Simple Motor Emek mah Cuman ya sayang aja ya Banyak orang bilang Motor ini kurangnya Kopling doang Selebihnya Udah pas Nah itulah Ya Simple Oh ya ini Gue kalo naikin motor Kesini lewat kayak gini Jalan kayak gini Jarang-jarang Orang yang mau Kayak temen gue Ada yang pake CRF Naik lewat sini Tarunya disini Gila gak Jalan sempit kayak gini Naik motor kayak gini Yang pernah naik kesini nih Yang pernah naik sini ya Pernah CRF Aerox Pernah naik sini GSX juga Pernah naik sini Apalagi ya Dulu pernah ninja Sekalian Dulu ninja Pernah mau naik sini Cuman gue Ngeri Ngeri disininya Mentok Yaudah sih Bentar Kita ganti dulu Posisi kameranya Nah Jadi itu aja sih Perbedaan motor Jupiter MX Non-coupling Dan Copling Jadi Perbedaannya sedikit Cuman beda di Coplingnya Disc brake Sama transmisinya Itu doang Dan juga Kalau soal desainnya Sama-sama aja sih Semuanya Yang Jupiter MX Copling sama non-coupling Gak ada perbedaan Banget Yaudah Paling segitu aja sih Nge-vlognya Kayak Nge-vlog gabut gitu Ngeliatin perbedaan Jupiter MX Copling dan non-coupling Yaudah Paling segitu aja Jangan lupa subscribe Like dan comment video ini Dan juga share Ketapa temen kalian Bye-bye See you in the next video Ini cuaca udah mendung Mau hujan Parah Jadi Bye-bye Jangan lupa subscribe